Intro Mujisat saat Israel merebut Hebron Ratusan orang Yahudi yang menetap di Gus Etzion dan Kiryat Arba berpawai pada hari pembebasan Hebron 30 Mei 2022 Sambil membawa bendera Israel, mereka berpawai menuju makam Bapak Leluhur Israel Abraham, Isaac, dan Yaakub di Hebron Sehari setelah merebut Yerusalem Timur, tempat Bukit Bait Suci dan Tembok Ratapan berada pada Perang 6 Hari tahun 1967 Israel juga berhasil merebut Hebron pada 8 Juni 1967 Sejarah ini belum banyak diketahui oleh orang Indonesia Hebron yang berjarak sekitar 32 km dari Yerusalem saat itu dikuasai oleh Jordania sejak tahun 1948 saat Perang Arab Israel pertama begitu Israel mendeklarasikan kemerdekaannya Rabi Shlomo Goren, Rabi yang meniup sangka kalah di tembok ratapan ini terkejut ketika datang ke Hebron karena melihat tidak ada tentara di Hebron Bahkan terlihat sebuah bendera putih tanda menyerah di rumah dekat makam Abraham, Isaac, dan Yaakub Rabi Shlomo Goren mengambil bendera bintang daud dan menancapkan di atas makam Bapak Leluhur Israel Bahkan untuk pertama kalinya orang Yahudi bisa masuk ke dalam makam Abraham, Isaac, dan Yaakub setelah hampir 700 tahun terlarang Pada tahun 1266 orang Yahudi dan Kristen dilarang masuk ke makam oleh penguasa Islam Mamluk Tuhan menyerahkan Hebron untuk bangsa Israel dengan cara yang luar biasa tanpa perlu berperang Keluaran 14 ayat 14 berkata Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja Saudara, selalu ada mujizat bagi bangsa Israel Meski tanpa pertempuran guna merayakan momen bersejarah tersebut anak-anak perempuan sekolah agama Yahudi Ulpana memberikan kejutan untuk seorang mantan tentara yang ikut membebaskan Hebron pada tahun 1967 Tujuk 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 Salam Damai dari Fakta Israel